Halo guys, kali ini si channel Moceran DF akan share video cara menghabiskan box draw National Star dengan menggunakan game Guardian Oke disini squad utama saya baru buat kemarin sebelum MT dan disini sudah ada beberapa pemain dari National Star Oke kita tes dulu aja ya disini kita buka dulu game Guardiannya kita masuk ke pencarian langsung kita masukin squad kita yang 620 gitu nah yang dibiaya itu kita masukkan oke kita ganti jadi 1000 aja kita ganti yang 602 itu kita jadiin 1000 kita jadiin 1000 dulu apakah berubah kita lihat dan disini sudah berubah menjadi 1000 oke kita balik dulu lalu kita masuk lagi nah disini biayanya sudah 1000 ya dan ternyata ini berhasil oke kita ke my team kita lihat pemainnya dan disini agak error ya angkanya si angka pemainnya error jadi kita balikin normalin lagi ke 620 lagi kita buka game Guardiannya lalu kita hapus kita kembalikan dan hapus setelah itu kita close lalu kita masuk lagi ke squad management disini normal lagi ya oke kita cukup untuk testingnya lalu kita buka agent kita masuk box draw disini ada box draw dan saya sudah menghabiskan semuanya dengan cara gratis kita lihat disini pemain yang tersedianya sudah habis 100% ini gratis ya disini ada notif juga disini ada kata habis lalu kita reset kita reset semua kita centang dulu setuju resetnya lalu kita klik reset oke disini kembali ke awal lagi dan pemainnya juga butuh lagi kita tes beli koin tidak cukup kita langsung saja lah pertama kali kita buka game Guardian klik game Guardiannya lalu hapus dulu lalu setelah itu kita pergi ke pencarian kita masukkan 25.000 GP dan 250 koin lalu kita klik pencarian barunya kita tunggu beberapa saat nah disini sudah selesai disini ada angka disini ada angka 250 sama 25.000 lalu kita pergi ke samping pencarian yang di kirinya kita ganti menjadi 0 lalu kita okein lalu kita okein nah disini sudah 0 si GP sama si koinnya sudah 0 kita coba dulu lihat lalu kita lalu kita lalu kita bayarin konfirmasiin apakah terbeli atau tidak nah disini nah disini nah disini nah disini nah disini otomatis pemain tersebut sudah terbeli oke setelah itu kita ke home apakah sudah terbeli atau belum kita masuk lagi lalu kita masuk ke box draw dan disini asalnya 450 menjadi 447 dan pemain tersebut sudah ada yang terbeli nampaknya dan disini 100% gratis bu nah setelah itu kita ubah lagi jadi 0 kalau kita mau beli kita ubah lagi jadi 0 kita masuk langsung kita setting lagi jadi 0 nah setelah itu kita keluar dulu nah disini ada bacaan gratis dan kita terserah mau beli berapa juga mau dihabisin juga gak apa-apa soalnya ini gratis dan ini otomatis langsung masuk ke squad pemain under disini saya baru dapat 3 dan tersisa 447 pemain lagi setelah itu kita ke home langsung kita masuk lagi dan disini sudah ubah lagi menjadi 435 dan kita lihat pemain yang sudah didapatkan nah disini sudah ada yang dapat disini sudah ada ada yang dapat oh iya bagaimana cara nampilin di pemain di squad kalian close dulu aplikasinya setelah itu kalian masuk lagi ke aplikasi hash yang di paralel tersebut lalu kalian cek di pemain nanti otomatis si pemain tersebut akan ada di squad kalian oke kita lihat datanya di contact and file kita buka keseimbangan my club dan disini ada datanya kita lihat disini kita dapat kali ini di jam 7.37 eh maksud saja di jam 7.35 disini ada ubah pelatih saya sudah convert beberapa pemain oke kita balik lagi lalu kita buka dulu hasil dari box download tersebut kita ganti squad dan disini ada beberapa squad yang sudah saya edit baru ada segini barcelonanya dari hasil box download tersebut kita ganti lagi kita buka yang mana ya yang MU aja kita buka disini ada squad MU kita lihat lagi squad spanyol udah ada beberapa oke mungkin cukup segitu aja bagi kalian yang ingin main bareng sama saya kalian bisa saja langsung add saya ini ini ID pemilik saya ini ID nya kalian bisa mabar bisa add bisa langsung konteks saya kalau ingin mabar dan disini juga saya mempunyai akun utama saya yang ori yang tidak pakai game guardian kalian juga bisa add squad saya juga ini ID nya sebentar ID nya saya akan tempel disini oke cukup sekian dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas kalian bisa komen langsung oke terima kasih jangan lupa subscribe ya see you see you so so